Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Pecinta channel pelita media Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Diberi kesehatan Diberi rezeki yang banyak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi yang baru gabung di channel pelita media Jangan lupa untuk Mengklik tombol subscribe Kemudian hidupkan loncengnya Untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru Dan jangan lupa untuk memberikan komentarnya Yang pastinya komentar positif Yang sifatnya membangun channel ini Kemudian jangan lupa untuk Berikan like-nya ya Untuk menandakan bahwa teman-teman selalu mendukung channel ini Kemudian bagikan kepada teman-teman Baik melalui grup maupun pribadi Agar teman-teman kalian juga mendapat informasi yang sama dengan kalian Selamat datang di channel pelita media Bagi teman-teman yang ingin berdonasi di channel pelita media Untuk terus mendukung channel ini Teman-teman dapat klik link di deskripsi video ini Hasil sebagian nanti donasi akan kita sumbangkan ke pakir miskin Dan juga ketahfiz kur'an nantinya Semoga menjadi amal jariah teman-teman nantinya Video tutorial kita kali ini akan membahas bagaimana cara Membersihkan sampah yang ada di handphone pipo teman-teman Yang pertama kita harus Di sini kita cari file ya File managernya File-nya ya Kemudian teman-teman bisa Pilih yang garis 3 ini Kemudian setelan Kemudian Di sini ada tampilkan file tersembunyi Teman-teman tampilkan saja Oke Selanjutnya Kita kembali Pilih setelan ini Kemudian kita Jelajah ya Pilih jelajah ini Kemudian di sini Kita lihat Terlebih dahulu Berapa penyimpanan internal yang tersedia Di sini terlihat 87GB ya teman-teman Nah ini sebelum kita bersihkan Oke sekarang kita coba bersihkan Tadi file-file tersembunyinya sudah kita tampilkan Kita pilih penyimpanan internal Kemudian cage Nah di cage ini sudah kosong ya Coba kita lihat yang lain ya Pipo camera Oke yang terpenting di sini cage atau TMP ya TMP juga saya rasa sudah kosong ya Jadi tidak Tidak ada yang dihapus di sini Kemudian kita kembali Kemudian kita lanjut Pilih penyimpanan internal Kemudian kita cari di situ WhatsApp ya Ini dia WhatsApp Nah di sini ada tubesnya ya Tumes WhatsApp ini kosong Kita bisa periksa Kemudian di share ini juga Nah di sini banyak nih ya Banyak file-file sampahnya Coba kita hapus aja ya Ini kita hapus Kemudian kita Ini kita pilih salah satu Kemudian pilih titik tiga ini Kemudian pilih semua Lalu kita hapus Oke Setelah kita hapus Kita coba lihat di Tadi share ya Stiker Tumes kosong ya Kemudian di Tumesnya Juga kosong Di trashnya Masih ada Kita hapus Oke Coba kita lihat di Medianya ya Media Nah ini cukup banyak ini ya Ini kita WhatsApp Animate GIF Coba Nah ini kita hapus semua Pilih salah satu Dengan cara Menahannya Kemudian Pilih Titik tiga tadi Kemudian pilih semua Kemudian kita hapus Kita kembali ke WhatsAppnya Kemudian media ya Media Kemudian kita pilih WhatsApp audio Juga ada ini kita hapus Kita pilih Titik tiga itu Pilih semua Hapus WhatsApp Kemudian media Kembali lagi ke WhatsApp audio Tadi udah dokumen ya WhatsApp dokumen Kita pilih Pilih titik tiga Pilih semua Hapus Oke kita kembali ke media Oke kita kembali ke media WhatsApp dokumen Udah WhatsApp image Nah ini WhatsApp image ya Ini kira-kira Yang terkirim semua Yang terkirim semua di WhatsApp ya Yang kira-kira tidak penting Bisa kita hapus ya Ini saya pilih aja semua ya Pilih salah satu Pilih titik tiga ini Pilih semua Saya hapus Oke Selanjutnya kembali ke media Kemudian WhatsApp image Tadi udah WhatsApp profil Kosok WhatsApp stiker Nah ini banyak nih Ini kita hapus aja Pilih semua Lalu kita hapus Oke Selanjutnya WhatsApp video Nah ini banyak nih Orang-orang yang ngirim video ya Kita pilih aja Pilih semua Kita hapus Oke Ini dia Pas video udah WhatsApp voice Nah ini juga ya Pilih semua Kemudian kita hapus Nah Sekarang Kita kembali ke Penyimpanan internal ya Kita pilih ini Penyimpanan internal Sini Penyimpanan internalnya Masih 87 giga ya Yang tersedia Coba kita pilih bersihkan Itu Sampah Pail-pail sampahnya Kita bersihkan ya Ini dia Pail sampah Kita hapus ya Karena masih tersimpan Di pile sampah dia ya Kita hapus Yang kita hapus tadi Belum permanen Kita hapus ya Semua Tunggu prosesnya ya Kemudian disini ada File duplikat juga Kita pilih ya Nah itu kita pilih Ini banyak file duplikat Kita pilih Kemudian Semua duplikat Kita pilih Kemudian hapus Oke Hapus Screenshot lama juga Kita hapus ya Pilih Kita pilih Semua itemnya Kita hapus Ini Kosongkan lebih banyak ruang Hapus file download Nah ini dulu ya Kita cek ya Ini kita hapus aja Pilih semua Downloadannya Oke Selanjutnya Hapus file berukuran besar Kita pilih ya Yang mana ya Yang berukuran besar Yang bisa kita hapus Oke Oke Saya pilih Bulatannya Kemudian Saya hapus Oke Oke Langkah selanjutnya Kita Masuk ke Pengaturan ya Disini kita masuk Pengaturan Ini ya Gambar Geri gini Yang ini Kita masuk Ke pengaturan Pilih Aplikasi Dan notifikasi Coba kita pilih Ada Enggak Seperti ini Pengaturan Lainnya Biasanya Pilih Aplikasi Dan notifikasi Kemudian Disini Lihat Semua Lihat Semua 86 Aplikasi Disini Kita pilih Akan tampil Aplikasinya Semua Ini bisa kita Cek ya Kita Hapus Catchnya Sampah Sampahnya Dengan cara Kita pilih Aplikasinya Ini misalnya Akun vivo Kemudian Kita pilih Penyimpanan Dan cage Kemudian Yang kita Hapus Itu Catchnya Kebetulan Ini tidak ada Catchnya Ini tidak pernah Digunakan Berarti Akun vivo Ini Oke Kita kembali Kita pilih Aplikasi yang lain Yang album Nah disini Penyimpanan Dan cage Nah disini Ada hapus Cage Teman-teman Hapus saja Ini tidak akan Mempengaruhi Isi file Isi file teman-teman Yang dihapus Cache Hanya sampah Hapus Cache Maka Cache Akan Nol Lakukanlah Itu teman-teman Untuk aplikasi Yang lain Seperti Android Auto Saya kasih contoh Penyimpanan Cache Nah ini Cache Sudah Nol Berarti Tidak ada Kita Yang Kita cari Misalnya Facebook Ya Facebook Nah disini Ada Penyimpanan Cache Nah disini Ada Cache 2,87 MB Kita hapus Cache Teman-teman Oke File Juga Ini Nah Penyimpanan Cache Ini ada Cache Sudah Nol Cari Yang lain Nah ini Bisa teman-teman Lakukan Lakukan Semua Secara Rutin Ya Sehingga HP teman-teman Nantinya Bisa bersih Dari Sampah Ya Instagram Disini Ada penyimpanan Cache Ini ada Cache Kita hapus Hapus Cache Oke Nah sekarang Teman-teman Bisa melakukan Hal yang sama Untuk Aplikasi Aplikasi Yang lain Seperti Misalnya Disini Whatsapp Teman-teman Bisa lakukan Seperti itu Caranya Tadi Sama Itulah Misalnya Ini Whatsapp Kemudian Nanti teman-teman Pilih penyimpanan Cache Nah seperti itu Hapus Cache Nah Lakukanlah Untuk Aplikasi Aplikasi Yang lain Teman-teman Yang Ada Di Handphone Teman-teman Dengan Cara Lihat Semua Aplikasi Ini Oke Selanjutnya Coba kita Lihat Perubahan Yang Terjadi Setelah Kita Menghapus Pail sampah Tadi Coba Kita Cek Disini 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 Kita Lihat Di penyimpanan Internal Sekarang Sudah Menjadi 89 Gigabyte Dari 87 Gigabyte Yang Sebelumnya Berarti Bertambah 2 Gigabyte Lagi Setelah Kita Hapus Sampah Sampah Yang Ada Di Handphone Kita Jadi Itulah Caranya Teman-teman Bagaimana Membersihkan Sampah Sampah Yang Ada Di HP Pippo Teman-teman Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Teman-teman Maka Teman-teman Harus Sering Melakukannya Setidaknya 2 Minggu Sekali Untuk Membersihkan HP Teman-teman Agar Memori HP Teman-teman Tidak Penuh Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh